Hai ini apalagi kita try except kita sudah bahas kayaknya tidak perlu lagi ini juga sama try to accept ini kalau meminta inputan dari user ya ya udah misalkan kita mau bahas juga nggak apa-apa ini saya matikan dulu kemudian entry except ya kita ulang lagi contohnya jadi disini x float x nero inputnya masukkan x dan asli asli atau floating n untuk keluar x1 float dari x jadi kalau ada inputan kita jadikan dia float jadi try kalau dia tidak tidak bisa gagal berarti value nya error terimakasih sudah menggunakan program ini kemudian break kemudian hasil y sama dengan fgx ini fungsi untuk ini dan satu lagi jadi ada fungsi kalau pelajaran matematika itu kan tahu apa mungkin pernah ingat ada pelajaran matematika seperti ini y sama dengan fx y sama dengan fx ini kan sudah biasa satu fungsi nanti silahkan search mengenai mengenai yang ini nanti silahkan di search lagi ya bagaimana penjelasannya yang jelas nanti cara penyelesaiannya adalah yang terakhir ini gx ini selesaikan dulu ini selesaikan dulu yang ini diselesaikan dulu kemudian nilainya masukkan ke x ini setelah itu baru diselesaikan fungsi ini dan dapatlah nilai akhirnya jadi notasinya bisa seperti ini y sama dengan fgx nah bagaimana di pemograman cara penyelesaiannya kita definisikan saja seperti ini oops maaf kita definisikan saja misalkan ini contoh ya yang sederhana saja contohnya fx sama dengan x kuadrat tambah 2 kali x kurang 3 x kuadrat tambah 2x kurang 3 terus ini fungsi fx fungsi gx y sama dengan 4x kurang 5 misalnya jadi pertama kalau ada f bulat gx gx nya dikerjakan dulu untuk x yang diminta kemudian x nya berapa nah x nya kita minta dari user x nya mau berapa nih disini ya jadi inputan user x nya raw input kalau di python 3 tidak pakai raw ya langsung input saja kemudian while x try ini tadi sudah saya jelaskan nah disini ya lihat notasinya sama ya persis f dari gx jadi gx nya kita kerjakan dulu terus hasilnya baru di terolah dalam fungsi f atau kalau mau satu-satu juga boleh y sama dengan gx seperti ini ya kemudian disini dalamnya harus y jadi y ini masukkan kesini ini hasilnya sama oke kita coba ya simpan kita jalankan masukkan bilan x misalkan x nya 10 up ada yang salah oh string ya tampilannya belum mana ini lain berapa tadi katanya salah lain 146 ya 146 y sama gx y sama gx ini ya inputnya kan x1 ya misalnya disini oke simpan tolong x nya 10 misalnya jadi angkanya 1636,25 ya kita keluar saja kemudian kita balikin ke yang tadi ya kita balikin ke yang tadi ctrl z saja oke jadi langsung dimasukkan ke dalam sini ya langsung dimasukkan ke dalam fungsi jadi persis seperti eh notasi matematika yang tadi kita bahas yang ini oke jadi kacau ini nah ya persis seperti notasi matematika yang ini jadi dibanding kita kerjain satu-satu kayak tadi kerjain dulu ini hasilnya masukkan ke x terus baru dihitung ini ya jadi daripada kayak gitu kita langsung memasukkan notifikasi matematika yang ini ke dalam program python ya lihat ini notasinya samanya fgx1 ya fgx x nya karena apa namanya x1 ya fgx1 ya oke nah kemudian saya simpan simpan kemudian jalankan lagi ingat tadi x nya 10 ya kita masukkan juga x nya 10 sekarang biar sama lihat hasilnya sama persis kan nah oke jadi ternyata python itu asik ya untuk mengerjakan soal-soal matematika di sekolah ternyata python itu asik dan mungkin untuk di pelajaran kalkulus anak-anak kuliahan yang masih tingkat 1 juga asik kan tingkat 1 masih belajar kalkulus ya kalkulus 1, kalkulus 2 atau mungkin yang jurusan teknik atau matematika malah kalkulusnya bisa sampai 3 nah silahkan gunakan program python ini untuk mengelesaikan problem-problem di dalam kalkulus oke semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami dan kalau misalkan anda membutuhkan untuk menyalin teksnya silahkan di pause saja pada posisi teks yang ada selalu oke sampai bertemu lagi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe karena saya akan update terus channel ini dengan video-video yang lain tentang tutorial python sampai tujuan akhir kita mengembangkan aplikasi di dalam pemerintahan teks untuk kebutuhan riset oke terima kasih sampai ketemu kembali selamat menikmati